Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi ceritanya baru bisa ngonten dikarenakan dari kemarin itu hujan hujan enggak ada sinyal Siput pokoknya tapi kok nangkering Nanggunuki kok nangkering Nanggunuki dari kemarin itu hujan teman-teman hujan angin ya kan enggak ada sinyal Wah rencana aku tuh sebenarnya mau live streaming cuman ya jauh apa boleh buat apa boleh dikata ya ternyata kita bil belum bisa bertemu cara apa ya live udah nama temen-temen disini tuh payah mohonlah aku sendiri sampai wah lelah-lelah aku eh gosong Oh enggak efek lampu temen-temen efek gelap nah kan menyala mukaku jangka ini mantep loh tuh ini udah mendung lagi teman-teman tapi enggak ada leb-lebnya ini cuman udah mendung mendung lagi jadi kalau malam itu hujan terus udah gitu hujannya sih enggak enggak apa ya enggak deres cuma anginnya itu loh anginnya yang istimewa anginnya yang istimewa jadi gimana kabar kalian hari ini teman-teman metangkering-metangkering ya Aduh lelah bertanggung-tanggung sini gimana kabar kalian hari ini teman-teman teman-teman yang sekarang udah mulai pada update apa ya perawatan cuek ya jadi kalau rawatan cuek itu sebenarnya settingnya itu hanya menggunakan ulat hongkong teman-teman nah tapi keseharianya ini dia ya ini kalau cuaca mendung cuaca kali di tempat kalian mendung jangan mandikan dan dimandikan ya yang jelas seperti itu itu untuk rawatan harianya seperti itu tapi nanti ketika dia udah oke ya mau jalan itu wajib mandi kayak rawatan pekerja jadi dia memang lebih ya cuek sih lebih cuek daripada rawatan pekerja yang jam trok seperti itu jadinya nah ini aku beri contoh ya contoh rawatan cuek dengan sistem tempel kolonin kolibri ninja cuman ini terlalu dekat nempelnya nih temen-temen lihat ya nah itu tadi temen-temen jadi kalau mau nempel itu jangan terlalu nempel banget begitu takutnya takutnya ya si kandang ini terlalu dekat ya namanya orang kan enggak tahu karena ini kan jarang memang agak dekat nah kalau pas cabut tempel cabut tempel nanti enggak ngeh si kandang ini nempel ya toh terus posisi hijau ini dekat dekat kandang konin nah konin itu nempel di jeruji terus ditul kayak gitu selesai kondimu kondimu selesai jadi extra puding cuca hijau seperti itu temen-temen jadi agak di lebih baik sih ya kurang lebih setengah meter lah atau satu meter lah temen-temen aman kok hanya untuk temen temen-temen kalau terlalu dekat juga sikonin ini enggak enggak gacol dia agak takut seperti itu jadi saya sarankan memang berjaraklah setengah meter ya minimal sih memang standarnya itu satu meter satu meter tuh tuh ketika konin bunyi juga isi hijau juga masih denger jadi sekalian memasteri seperti itu ya temen-temen jadi sistem tempel itu seperti itu nah keseharianya rutin jemur jangan dimandikan dulu ya jangan dimandikan dulu rutin jemur kalau enggak ada panas jangan dimandikan ya jelas eh intinya itu rutin jemur dan juga rutin diberikan kroto temen-temen rutin diberikan kroto nanti kalau sudah ngunci kalau sudah ngunci ya ciri-cirinya itu seperti apa jadi keseharianya itu memang sih hijau ini kalau udah ngunci udah jadi itu biasanya diawali tanda-tandanya ya dia itu udah mulai bongkar isian eh bongkar isian bukan bongkar isian jadi dia dominan itu suaranya itu besetan temen-temen besetan tapi kalau memang sikit si hijau ini dimasteri dengan konin yang bawain lagu kayak gereja ataupun jungkok dia yang nilai plus ya kita berharap aja supaya nantinya itu kedepannya juga si hijau ini keseharianya juga ngikutin si konin bahwa gereja tarung ataupun cucak jungkok seperti itu temen-temen kan tapi kalau bawaan konin kan memang kayak besetan itu tok kan seperti itu terus koninnya ini juga yang jelas si hijau ini rasa dirawat temen jadi jemur taro jemur taro ya kan eh apa namanya keruto rutin ya terus jangkrik itu di standarnya di berapa ya sama kayak rawatan mandi jemur di 35 ataupun 34 kalau lebih bagus di 35 ya lebih bagus itu 35 selain volumenya juga masih dapat terus apalagi ya kenapa kok dikasihnya 35 om pagi 3 sore 5 jadi gini kalau si burung terlalu kenyang dia juga cenderung akan males temen-temen males 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 gacor karena kan ini kan judulnya kan agar gacor ya agar gacor nanti jadi nggak ada istilahnya burung kecapean di rumah seperti itu memang rawatan cuek itu keseharianya itu ketika jam-jam dua-an sekitar jam 2 keatas ya dia mulai bongkar-bongkar ataupun besetan-besetan terus ya itu usahakan ditandai dengan cara yaitu di jam berapa sih mulai seperti kalau bisa ditandain teman-teman sehari dilihat kok masih dua hari dilihat kok masih beset-beset seperti itu tiga hari dilihat ya kalau memang sampai anak pun jenengan ini yakin yowes apa adanya kerodong bawa ke lapang seperti itu tapi lebih enaknya ketika dia beset-besetan seperti itu ngeluarin isya suara isian alam kalau saya bilang Hai itu sembari diberikan uh coba diberikan tiga di rumah karena gini cucai curawatan peker mohon maaf cucai curawatan cuek ini dia itu cenderung no respon temen-temen dengan burung lain dia jadi walaupun mau di track kayak apa kalau dia cuek dan hanya lekuk leher seperti itu rawatan cuek itu seperti itu tapi dia ketika digantung ataupun dicantelin dia baru mau bunyi seperti itu makanya rawatan cuek itu lebih baik taruhnya itu berdua terus dengan konin konin si itu ya konin tadi cuman kalau dia dipisah itu usahakan taruh bawah biarkan dia tidak bunyi nanti kalau mau ngetes itu pun enggak usah istilahnya bingung karena kesehariannya ketika dicantelin itu pasti suara isian ataupun besetan seperti itu temen-temen ya untuk prosesnya memang kalau bisa sih memang pas setelah sebelum mabung ya jadi pas mabung itu ketemu si konin dan itu lebih bagus karena yaitu tak itu tadi nilai plusnya memelihara ataupun merawat burung mau mabung itu itu untuk hijau ya jadi dia cepet cepet jadi tapi kalau belum mabung ya agak lama teman-teman apalagi burung posisi istilahnya eh apa ya setelah mabung itu juga lama diadaptasinya seperti itu untuk setelan lapangnya gimana enggak usah dihariah itu enggak usah apa adanya dia bunyi besar-besar bawa ke lapangan di lapang dia belak aja dia belak tapi taruh bawah usahakan dia belak taruh bawah tapi penempatannya itu jangan di tempat yang adem ataupun singkup ya cari tempat yang suhu netral intinya rawatan cuek ini cenderung ke insting pemilik kalau insting pemiliknya yakin gantang tapi kalau enggak yakin ya kalau bimbang apalagi trawatan cuek ini ketika ditaruh dibawah itu enggak mau bunyi teman-teman yowes diem aja nanti ketika mau nyetel cantelin kasih UHA tiga ya tiga maksimal kalau lebih dari itu biasanya nyisir dia beset-beset sambil nyisir nanti kalau udah mulai nganteng sekali ya kan dua kali nanti barulah sebelum berangkat tetap wajib mandi sebelum sebelum berangkat ke gantangan seperti itu ya untuk teman-teman jelas semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat teman-teman ya di malam Jumat jangan jangkrik tok yang menemani guys jangan lupa kewajibannya malam Jumat ya Oke saya mau lanjut kewajiban malam Jumat bukan sunnah Rasul maksudnya bukan yang jorok-jorok loh ya bukan yang jorok-jorok teman-teman Oke Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh